Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channelnya Pak Suki Ujung Kair Salamat deh buat teman-teman Mantap Ini Pak Suki mau bagi tip untuk nasi Nasi sebelum dipakai Supaya nasi kuat Tidak mudah kusut Dan tidak mudah putus Ini tadi dihabilitasi Yang harganya murah aja Ini aku belum cuma 35 ribu Nasi ini nanti akan kita Rebus Terlebih dahulu sebelum kita pakai Supaya apa? Supaya kita mudah kusut Dan nasi jadi kuat Dan tidak mudah putus Oke teman-teman Mari kita mulai Ini nasi yang sudah kita uli Harganya murah saja ini Ini yang kita ambil 2 bungkus Eh, teh celup 2 bungkus Terus kita sobek Kita masukkan ke dalam air Nah ini hasilnya sudah Sudah kita Masukkan air Tehnya sudah kita masukkan Kita rebus Sudah kita kasih serbuk Teh 2 bungkus Kita tunggu mendidih Setelah mendidih Kompor kita matikan Masukkan ke dalam air yang sudah mendidih tadi Kira-kira nanti kita rendang 15-20 menit Atau sampai air dingin Baru kita angkat Nah, sementara kita menunggu air mendidih dulu Oke teman-teman Ini air segaran sudah mendidih nih Sudah mendidih Kita aduk dulu biar rata Kita aduk Biar rata dulu tehnya Ini air sudah mendidih Sebentar Baru salah ini Kontor kita matikan Nah, baru kita Kita Angkat Ini mantan Kita angkat dulu Angkat Bismillahirrahmanirrahim Oke Panas sekali Mantap Oke teman Lanjut Setelah air sudah mendidih Kita matikan kompor Kita angkat Dan kasih Kita masukkan Kita rendang Selama 15 menit Atau sampai Air dingin Baru kita angkat Minitasi sudah masuk Kita rendang Selama 10-15 menit Atau sampai air dingin Baru kita angkat Kita bolak-balik Balik Kita balik Kita biarkan dulu Kita biarkan dulu Minitasi kita rendang Selama 15 menit Setelah tunggu nanti Setelah dingin Minitasi kita angkat Siap untuk dipakai Oke teman Ini proses akhir Dari Dari terbukusan 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 Setelah kita rendang 15-30 menit Kita angkat Kita masukkan ke Air yang dingin Kita cuci Karena setelah kita Repus Tadi warnanya Agak Merah kecoklat karena campur teh kita cuci kita masukkan ke dalam air kita cuci lagi kita cuci tasi sudah nah yang tadinya kaku jadi lemas jadi enak jadi kaku setelah kita rebus ini jadi lemas kalau dipakai tidak mudah kusut tidak cepat putus tasi jadi kuat tasi murah jadi kuat ini tasi siap dipakai oke salam masing salam ujung kain Pak Suki oke teman-teman terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap selamat menikmati